What's up pessoal fans, welcome back to Time Out Apa yang kita tau di Jakarta waktu itu ada 4 serinya Dari Jakarta Utara, Timur, Barat dan juga Selatan Juara dan runner up ya diambil untuk lolos kesini Jadi ada 8 tim masing-masing untuk Putri dan Putra dibagi 2 grup So kita mulai ke Putri dulu Putri jujur untuk kekuatannya Jakarta Utara dan Jakarta Barat gue sedikit buta Tapi tetap akan kita lakukan previewnya So grup A ada SMA Negeri 70 Jakarta Ada SMA Negeri 21 Jakarta Lalu ada juga SMA 1 Penabur Dan SMA Negeri 1 Jakarta Sedangkan di grup B ada SMA Negeri 28 Jakarta SMA Lab School Rawamangun Ada Dian Harapan dan juga ada Santa Ursula So kita akan ke grup A terlebih dahulu Jelas kalo liat grup A ini kayaknya SMA Negeri 70 nih Mungkin adalah kandidat kuat atau menjadi juara grup Dia dimotori oleh Safira Safira kemarin ini pas lagi final di Jakarta Selatan itu penyetak 20 poin Dan juga 16 rebound SMA Negeri 70 ini merupakan runner up Kemarinnya di Jakarta Selatan Lalu yang menarik yang kedua adalah SMA Negeri 21 Jakarta Runner upnya Jakarta Timur Jelas ada satu pemain yang sangat mencolok Yaitu Indira Indira sempat mencetak 44 poin Mau gak salah di semifinalnya di Jakarta Timur Lalu juga mencetak 26 poin di final So Indira ini mungkin menurut gue Salah satu pemain yang must watch nih selama DKI Jakarta Championship Series ini Dan juga pemain temannya juga lumayan oke Jadi SMA Negeri 21 Jakarta ini Satu lah kayak dark horse juga di kompetisi kali ini Sedangkan ada semak satu penabur Semak satu penabur ini dari Jakarta Utara ya Kalau gue gak salah Dia ini ada pemain dengan namanya Stephanie Wijaya Yang sempat mencetak 27 poin Dan gue penasaran nih kira-kira semak satu penabur ini Bagaimana nih kekuatannya nanti saat di Jakarta Championship Series Terus satu lagi adalah SMA Negeri 1 Jakarta Ini juga gue sedikit buta kekuatannya Tapi ada Azam Magdalena ya kalau gak salah namanya Dia itu mencetak 24 poin dan 11 rebound kemarin saat di final Malah lah ini dari Jakarta Barat So untuk gue grup A yang akan lolos Sepertinya adalah SMA Negeri 70 Dan juga SMA Negeri 21 Jakarta So karena kita pindah ke grup B Dimana ada tim unggulan nomor 1 Mungkin di CD number 1 SMA Negeri 28 Jakarta Yang dimotori oleh Keisha dan juga Krista Bell Atau yang misalnya dipanggil Abel Serta ada jagoan gue gak boleh lupa point guardnya Yasiva So Keisha main di final Jakarta Selatan saat mengalahkan SMA Negeri 70 Dia mencetak 28 poin Sedangkan Abel main sempet struggling dengan injury nya Kita gak tau sekarang Abel ini udah sehat atau belum Kita harapkan sih udah 100% pulih Karena Abel ini merupakan salah satu senjata utamanya SMA Negeri 28 Jakarta juga Tapi Yasiva gak boleh lupa saat Abel cedera Yasiva step up dan mencetak 13 poin di final Jakarta Selatan Ini sangat disayangkan memang jagoannya mereka Yang nomor 1 ini adalah Sofi gak bisa bermain Karena ada masalah dengan konghalat perba Jadi sangat disayangkan sekali bahwa Sofi ini adalah pemain yang sangat berpotensi banget Dan gue sebenernya juga menunggu-nunggu waktu untuk nonton Sofi Karena menurut gue dia IQ basketballnya tinggi sekali ya Jadi sangat disayangkan sekali Sofi tidak bisa tampil Karena menurut gue kalau Sofi tampil boleh dibilang auto juara kayaknya SMA Negeri 28 Tapi itu SMA Negeri 28 Jakarta Sekarang kita pindah ke SMA Lab School Rawamangun Ini juga juaranya di Jakarta Timur Ini ada pemain dengan jersey nomor 10 Namanya Velia Zahra Kalau kali ini dia juga 28 poin saat final melawan Indira So ini juga salah satu tim yang gue tunggu saat melawan SMA Negeri 28 Di grup stage nya ini akan menarik banget Gue pengen lihat nanti gimana Velia matchup against Keisha Wah ini kayak bakal seru banget So ada dua lagi ada Dian Harapan Dian Harapan juga kemainnya ada pemain namanya Clarencia 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 ini mencetak 13 poin dan 10 ribam saat final di Jakarta Barat Lalu yang terakhir ada Santa Ursula Ada pemain yang namanya Ivy Florentia Kalau gak salah itu mencetak 12 poin dan 20 ribam So dua tim ini Santa Ursula dan Dian Harapan ini kita harapkan Bisa menjadi dark force nya juga di kompetisi kali ini Tapi untuk gue yang lolos ke semifinal adalah SMA Negeri 28 Jakarta Dan juga SMA Lab School Rawamangun So untuk Putri finalnya Wah aku pengen lihat Sebenernya jujur pengen lihat Indira di final Tapi gak tau nih bisa gak dia escape atau bisa menjadi juara di grup A atau enggak Feeling gue sih kayaknya yang bakal Selatan lawan Selatan ya Kayaknya akan SMA 70 lawan SMA Negeri 28 lagi Kayaknya akan rematch itu untuk finalnya Dan yang akan juara adalah SMA Negeri 28 Jakarta Dan untuk Putri feeling gue untuk MVP nya adalah Keisha nantinya sih So itu untuk Putri sekarang kita pindah ke Putra Wah Putra ini juga rame banget seru banget Banyak sekali pemain bintang SMA yang akan bertanding di kompetisi kali ini Karena kita ngomongin grup B dulu Grup A ada Bukit Sion, Cita Buwana, Kanisius dan juga SMA Negeri 39 Jakarta Lalu di grup B ada SMA Negeri 28 Jakarta, SMA Negeri 71 Jakarta, Dian Harapan dan juga Semaklima Penabur Wah gila ini dua-duanya Grupnya berat nih ya Kita ngomongin grup A dulu Bukit Sion jelas kandidat paling pertama Karena juga mereka juara bertahan musim lalu Pemainnya banyak sekali yang bagus ada Aaron Kemainnya Aaron juga dan kita ngomongin finalnya dulu Kemain finalnya Dian Harapan mereka mungkin mencetak poin paling luar biasa 101 poin di final dan Aaron mencetak 26 poin Serta ada Rafael Pasha juga yang mencet 17 poin dan 12 ribang Tim ini dilatih oleh Coach Ricky Jelas kalau Coach Ricky itu pasti mementingkan chemistry untuk timnya Walaupun mungkin gue rasa talentnya gak sebagus musim lalu Karena musim lalu kita tahu masih ada Daryl, masih ada Dixie Jadi dua leadernya Untuk musim kali ini kalo boleh lihat sama leadernya adalah Pasha nih Kayaknya yang paling vokal banget di timnya Jadi gue pengen lihat nanti bagaimana skillsnya Skill leadershipnya Pasha dipakai saat Jakarta Championship Series ini Lalu kita gak boleh lupa juga masih ada Timothy Ferrell Dan juga masih ada satu pemain lagi Nomor 10 tuh gue lupa tuh namanya siapa Tapi dia juga bagus But Bukit Sion jelas masih kandidat kuat untuk menjadi juara di championship series ini So, sekarang kita pindah ke Citabuana Ini tim Cinderella gue boleh bilang di DBL kali ini Jelas motornya adalah Atwell point guardnya mereka Dan juga Azul the best big man mungkin di DBL kali ini So, Atwell cuma ini Citabuana kan runner up di selatan Mereka kali 28 Tapi Atwell mencetak 22 point Dan Azril selama di Jakarta Selatan Itu kita boleh lihat Dia tuh udah comfortable banget ya Gue ingat, karena gue udah kenal sama Azril udah lama-lama Dan ngikutin karirnya Sekarang tuh gue liat dia udah comfortable banget di lapangan Terus PD nya tuh udah naik sih Itu sih yang paling penting sebenernya PD nya udah naik Dia 3 point tuh kalau hala back to back game 4 sama 4 Jadi at least tuh 8 kali udah tuh 3 point Kalau hala semifinal sama final tuh So, Azril akan memainkan peran besar banget nih Karena udah tinggal coach Haifan aja Bagaimana merotasi pemainnya Untuk agar Atwell dan Azril gak terlalu capek Tapi ini untungnya juga gak tiap hari mainnya Breaknya lumayan juga So, mereka game pertama langsung ketemu Bukit Xion Jadi jelas Azril gue bilang di kompetisi kali ini Susah gak tau siapa yang bisa jaga Azril Jadi tinggal bagaimana mereka memaksimalkan Azril dan Atwell Dan juga masih ada Radit pemain dengan jersey nomor 12 Walaupun mereka kehilangkan Brownie Brownie ini namanya Radit juga Sangat sekali-sekali Brownie tidak bisa bermain Karena terbentur dengan peraturan Tapi menurut gue Cita Buwana ini masih punya kesempatan Untuk bisa lolos ke babak berikutnya Apalagi gak ada Big Man satu lagi Gue lupa nomor 26 Nomor 29 itu juga Big Man itu akan sangat membantu sekali Kalo-kalo tinggi sih kita ke 190 Itu dia akan membantu sekali untuk Cita Buwana juga So, itu Cita Buwana Sekarang tindak ke Kanisius Kanisius gue bilang ini pemainnya cukup stack ya Gue suka banget lihat mereka saat juara di Jakarta Utara Tapi pemainnya isinya muda-muda semua nih Kita gak tau nanti mentalnya gimana But, jelas ada Albert Albert juga saya tau gue rookie nih Albert ini top scorer untuk Kanisius Panjang di Bial Jakarta Utara Dan Albert ini memang anak klub juga Jadi skillsnya sudah terasah Gue mau lihat juga nanti Albert Bagaimana saat di Championship Series ini Apakah dia bisa step up his game atau tidak Dan juga masih-masih ada Jason Point guard yang sangat tenang Dan juga salah satu top scorer juga untuk Kanisius Gue big fan banget untuk dengan Jason Karena memang mainnya asik banget Dan juga tenang banget di lapangan Dan kita gak boleh lupa juga masih ada Ryan Dengan JC nomor 5 ya kalo gak salah Dan juga masih ada Patrick Dua big men ini juga akan sangat membantu banget Untuk Kanisius nantinya di Championship Series Terus yang terakhir ada SM Negeri 39 Jakarta Jujur gue gak pernah nonton SM Negeri 39 Jakarta Tapi ini banyak sekali yang udah bilang Bang ayo dong liput dong SM Negeri 39 Jakarta Ada Yanuar kemarin nih Mereka adalah runner up di Jakarta Timur Kalah dari SM Negeri 71 Jakarta Yanuar sempet mencetak 17 point di final Dan juga kemarin masih ada yang namanya Ahmad So ini dark horse nya untuk di grup A Kita lihat nanti apakah SM Negeri 39 Jakarta ini Bisa banyak berbicara di grup stage di grup A Oke sekarang kita pindah ke grup B Dimana ada SM Negeri 28 Jakarta juga sebagai unggulan Mungkin nomor 1 di Putra ya Dimana ini pemain-pemainnya isinya pemain-pemain muda Dan juga skills nya bagus-bagus banget ya Kita boleh bilang Handaru dan Harsha Dua pemain yang luar biasa Pemain muda yang sangat berbakat Mereka masing-masing mencetak 16 point kemarin ini Di final Jakarta Selatan Dan juga gak boleh lupa masih ada Reinhardt Robot Dan juga ada beberapa pemain lain yang luar biasa Yang luar biasa yang luar biasa Yang luar biasa juga lumayan solid So SM Negeri 28 Jakarta Sekarang udah tinggal kita lihat Apakah mereka bisa terus berkembang di DKI Championship Series ini Dan juga chemistry mereka bisa terus terbentuk So mereka kalo menurut gua masih unggulan juga disini So berikutnya ada Dian Harapan Dian Harapan ini dari Jakarta Barat Kemana ini runner up Ada pemain yang nama Brian yang mencetak 12 point Tapi Dian Harapan ini boleh dibilang mungkin Apa ya Mereka agak dibawah nih untuk di grup B Gue penasaran juga bagaimana nanti mereka bermain dengan pressure yang cukup tinggi di Jakarta Championship Series ini Tapi mereka ini pemain-pemain yang bermain mungkin dengan hard work ya Jadi tetep harus Tim-tim lain harus menguaspadai tim Dian Harapan ini sih So next SM Negeri 71 Jakarta juga punya salah satu unggulan di Championship Series kali ini Dengan duo guardnya mereka Ananta Dendy dan juga Hafiz So mereka Hafiz sih gila sih di final 22 point 11 rebound sedangkan Dendy mencetak 15 point Tapi 71 ini bener-bener tergantung 2 pemain ini sih Kalau 2 pemain ini bermain bagus mereka pasti akan melangkah sejauh Tapi kita gak boleh lupa juga masih ada Ari Valdo yang lumayan bagus syutingnya Dan juga masih ada Nasir yang oh Allah kaptennya mereka nomor 13 So 71 ini udah tergantung nih Menurut gue di Championship Series ini apakah mereka bisa bermain bersama-sama atau tidak Kalau mereka bisa bermain sama-sama ini wah mereka kuat banget sih Apalagi Hafiz dan Dendy itu 2 backcourt yang menurut gue sangat sulit dihentikan Mungkin backcourt salah atau backcourt tandem terbaik di Championship Series kali ini So menarik banget nih kamu lihat SM Negeri 71 nantinya Dan mereka harus langsung ketemu nih sama 28 Jadi hari pertama seru banget Cita Buana ketemu Bukit Sion 28 ketemu 71 wah Susah tuh mau belain yang mana ya Karena 28 dan 71 menurut gue sama-sama talented bertalented banget sih So yang terakhir ada SMK 5 Penabur SMK 5 Penabur juga turn up dari Jakarta Utara Timnya cukup solid ada Stanley Hidayat yang mencetak 24 poin di final kemarin ini So SMK 5 Penabur juga bisa nih merusak SM Negeri 28 atau juga 71 ya But dari gue kayaknya ngelolos obviously akan SM Negeri 28 dan juga SM Negeri 71 Jakarta Tinggal siapa yang akan jadi juara grup aja sih nantinya But kita ngomongin sekarang yang akan ngelolos ke semifinal untuk cowok ada Grup A nih gue susah nih antara Cita Buana dan Kanesius Jujur karena menurut gue gue pengen Azri lolos Tapi menurut gue Kanesius ini memiliki tim yang lebih solid untuk lolos ke semifinal Daripada Cita Buana sih Karena kita tahu rotasi pemainnya Kanesius akan lebih banyak Jadi akan lebih fresh kakinya saat melawan Cita Buana But Azri sama Atwal kayaknya memang perlu bantuan lebih sih Kayak agak susah ya kalo mereka bermain berdua aja Tapi gue harapkan terus mengguntikan kata-kata gue salah But kayaknya dari grup A yang akan ngelolos adalah Bukit Sion dan juga Kanesius So crossingnya kayaknya menurut gue Bukit Sion kayaknya bisa ketemu 7-1 Di semifinal itu akan seru juga Tapi kayaknya Coach Ricky timnya akan lebih solid bersama-sama Jadi 7-1 sayangnya harus berhenti kayaknya di semifinal Jadi kayaknya Bukit Sion yang ngelolos ke final lagi Sedangkan 28 akan ketemu dengan Kanesius Itu juga akan seru itu akan rame banget Itu akan gamenya ketat menurut gue Tapi ini yang akan ngelolos adalah SMA Negeri 28 Jakarta So finalnya Bukit Sion melawan SMA Negeri 28 Jakarta Hmm sulit nih Ini ya sulit sih menurut gue Tapi mungkin menurut gue kayaknya akan mengawinkan gelar nih kayak tahun ini SMA Negeri 28 Jakarta Kayaknya mereka akan Tahunnya mereka ini kayaknya ya Karena memang mereka memiliki jalur prestasi Atau JAPRES Atau JAPRES jadi memberikan Mohon hal itu JAPRES itu memberikan beasiswa untuk pemain untuk datang disana untuk sekolah Ehm Tipis kayaknya bisa beda 1 poin 2 poin uang sih finalnya antara Bukit Sion melawan SMA Negeri 28 Jakarta Ehm itulah prediksi gue Dan MVP untuk Putra Kayaknya kalo SMA Negeri 28 yang juara Akan Handaru kayaknya Akan menjadi MVP Karena dia lumayan komplit Dia dan Harsha akan kejar-kejaran tuh untuk MVP kayaknya sih Tapi Handaru kayaknya akan jadi MVP So Prediksi gue Putra dan Putri SMA Negeri 28 Jakarta akan mengawinkan gelar untuk DBL Jakarta Championship Series Ehm gue tunggu Ehm prediksi kalian juga Menurut kalian siapa yang akan jadi MVP Siapa yang akan juara Ehm gue penasaran banget pandangan dari kalian Tapi yang pasti Good luck untuk semua tim yang bertanding di Honda DBL Jakarta Championship Series besok ini Menurut gue semua timnya sangat bertalenta Semua pemainnya jago-jago Gue gak sabar banget juga untuk nonton mereka So Cannot wait Really excited Thank you juga untuk DBL Jakarta yang selalu sudah mengundang gue Dan yang pasti Jangan lupa guys untuk like Jangan lupa untuk comment Dan jangan lupa untuk subscribe juga Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace